Halo teman-teman, selamat datang kembali di Darkvision New Channel untuk FANTAM FANTASY BRAVE EXPERIUS VIDEO Di video ini saya akan mengakhiri Darkvision 5 Area 4, di mana kita harus melawan Hyoda Gigas di Area 1 Domain Fisikal dari Ice dan Water, kita hanya bisa menggunakan Ice atau Water elemental disini Jadi unit pertama saya adalah Master Mime Zone, untuk provoking, evasion, dan spreading buff, Sylvie untuk buffing stats element dan stats buff, fun untuk breaking dan AR chain dengan zone Krone Prince Noctis untuk human killer buff, dan Tifa di draft shift form untuk selesai dengan ALB, dan Emperor Sierra untuk buff fire elemental Jadi kita mulai dengan Emperor Sierra, kita gunakan warna ini, 100% buff fire elemental Jadi untuk Sylvie, triple the fun, stats element buff, hop into battle, dan stats break resistance Jadi untuk fun, mari kita break, Krone Prince Noctis, human killer buff, Swar of Thalm Jadi untuk Tifa, mari kita break shift her, dan kita gunakan triple limit, feel ALB cage dan awaken fighting spirit Jadi untuk mastermind zone, kita gunakan reflector, reflector, elemental mirror dari Tifa, dan critical mirror dari Noctis, dan projected mirror, dan spread the buff to the theme Jadi kita klik, utilize 1, dan 3, dan power, dan tipe울, dan ball, dan 살� the buff to the theme Jadi kita harus memiliki elemental yang di pilih, jadi kita gunakan sistemi untuk menggunakan terbaru asli kata noctis dan enter Rider Sheera jadi senang menggunakan lumination dari skillnya, dan kemudian AR Chain dari Zon, dan mari kita selesai dengan Tifa LB saya tidak tahu AR Chain itu selalu berlaku, saya sudah mencoba menggunakan aplikasi ini lebih banyak kali, tapi mungkin saya akan mengubah device saya di sini, untuk membuat skor lebih baik jadi saya rasa itu selesai tips saya untuk selesai kawasan untuk area 1 ini, sampai jumpa di video selanjutnya Hai teman-teman, kembali ke kawasan kedua dari Dark Vision 5 Area 4, dan kita kawasan Dark Ramu di sini, hanya air dan air yang bisa diperlukan di sini jadi, saya melakukan yang sama untuk equipment dan oke, saya melakukan yang sama untuk equipment dan dan party, jadi, mari kita lakukan 45 masih sama, Emperor Sierra masih sama, mari kita mulai dan kemudian, mari kita mulai dengan Emperor Sierra buffing situation of war, dan kemudian untuk Sylvie stats buff, dan hop into the battle to mastermind zone, dan lighting elemental resistance jadi buat fun, mari kita mampu, alpha brave shift triple limit, tinggi water dan fill lb cage dan awaken fighting spirit untuk buffing her lb damage dan kemudian untuk knock this sword of tall. mastermind zone yang sama, reflector, critical mirror dari compact knock this and metal mirror dari diva dan kembali ke tim, menggunakan projector mirror. the real ball, All right, now the AR chain, AR k Model always break. I don't know I changed the device and it works, but let's try it again. I don't know the AR chain always break and I already try this over 20 or 30 times. It seems bored, but this is the final I will make it. I won't restart it again. Maybe I will use another device to make a better chain, I don't know why. Tiva's ALB always kept the damage, but the AR chain won't work. Maybe I will show you after I finish the perfect chain here. And I'll see you guys on the next video. Bye. Hi guys, back to my video and I already complete this Dark Hill Gigas and Dark Ramo here with the perfect score. Just to mention when I fight when I fought this Ramo and Dark Hill Gigas. I use the Imbue Bolting Strike chain family to Crown Prince, Noctis, and Emperor Xera so they can double catch the Bolting Strike so I make a perfect score. So that's all for my information to making this perfect score. Hope you can finish it with the perfect score. See you guys on the next video for fighting the Leviathan and the Odin on the next video. I'm David from FFBE Indonesia. Bye bye.